Masih terkait persiapan lebaran, PT Kereta Api Wilayah 1 Sumatera Utara siapkan tambahan 5 gerbong dan promo tiket ke berbagai tujuan di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat pada musim mudik. PT Kereta Api Wilayah 1 Sumatera Utara menyiapkan 3.200 tempat duduk perharinya untuk semua kelas ke berbagai tujuan di Sumatera Utara jelang lebaran. Selain itu disiapkan juga 5 gerbong tambahan yang akan dioperasikan H-15 hingga H-10 lebaran. PT KAI juga menyiapkan tiket promo Idul Fitri untuk kelas eksekutif seharga Rp99.000 dan kelas bisnis Rp79.000 per tiketnya. Promo ini berlaku dari tanggal 25 April sampai dengan 28 Juli untuk keberangkatan tanggal 7 sampai 28 Juli. Karena kita khawatir biasanya 1 minggu sebelum lebaran itu tiket sudah habis. Jadi aku mari masuk di tiket ya Pak? Ya, betul Pak. Kemana tutur jauh hari? Tanjung Balai Pak. PT KAI Wilayah 1 Sumatera Utara memprediksi jumlah pengguna kereta api saat mudik lebaran nanti meningkat hingga 10 persen. Yonusha Putra melaporkan untuk NET.